Ya pemirsa sebanyak 157 kasus kecelakaan sepanjang 2022 yang terjadi di wilayah hukum Polres Batanghari. Dari 157 kasus kecelakaan tersebut, terdata sebanyak 65 orang tewas di jalan setelah tabrakan terjadi. Sementara 22 orang mengalami luka berat dan 173 mengalami luka ringan. Satu Lantas Polres Batanghari Bidang Pedagakan Hukum, pencatat sebanyak 157 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang tahun 2022 di wilayah hukum Polres Batanghari. Kecelakaan terjadi mayoritas pengendara roda 6 dan angkutan patupara akibat mengantuk yang dipaksakan, sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan kerugian sebanyak 236 juta rupiah sepanjang tahun 2022. Ibda Harisman Kanit Gakum Satlantas Polres Batanghari membenarkan sebanyak 157 kasus laka lantas sepanjang tahun 2022, dan sebanyak 63 orang dalam kasus kecelakaan mengalami meningkal dunia. 22 orang mengalami luka berat dan sebanyak 173 orang luka ringan. Dari 157 itu mayoritas itu laka itu apa sebabnya? Kendaraan RAN 6 yang disebabkan oleh mengantuk. Mengantuk. Ini yang penting patupara akibat? Kendaraan kosongan ada juga, belum bisa dipastikan untuk kendaraan apakah kendaraan satu barang atau tidak, cuma mayoritas kendaraan RAN 6 memang patupara. Wilayah yang sering terjadi di seputaran Pemayung, tenang. Kejadian tersebut mayoritas terjadi pada malam hari, dan mayoritas kecelakaan terjadi di Kecamatan Pemayung beserta Kecamatan Muara Bulian, Desa Tenang. Selamat Riyadi, Jack TV, melaporkan.